Intro Kabinet Humas Polda, Sulawesi Tengah Kombes Didik Sopranoto mengatakan saat ini pihak Polda masih melakukan pemeriksaan pada beberapa saksi sementara Agnum Kapolsek saat ini telah dinonaktifkan dari jabatannya. Beberapa barang bukti saat ini masih didalami, termasuk pesan mesra ke korban. Pendalaman kasus juga masih terus dilakukan. Yang terduga tersangka mulai saat itu langsung diberhentikan dari tugas sebagai seorang Kapolsek dan sekarang dipindahkan ke Yarma Polda, Sulawesi Tengah. Pemeriksaan saksi masih dilakukan di Polres Parigi Mautong dan di Polda, Sulawesi Tengah. Agnum Kapolsek saat ini juga masih dinonaktifkan dan dipindah tugaskan di pelayanan masyarakat Polda, Sulawesi Tengah sembari menjalani penyidikan dari tim investigasi Polda, Sulawesi Tengah. Aldrim Talara, Kompas TV, Palu, Sulawesi Tengah